Intro Hai hai guys semuanya Inilah dia sejumlah deretan artis ini kandas karena poligami Poligami memang masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia Bahkan, tak sedikit perempuan yang terangan-angan mengatakan tak mau dimadu oleh suaminya Tak hanya masyarakat biasa, para artis tanah air pun banyak yang mengaku enggan suaminya menikah lagi Kendati demikian, beberapa laki-laki memutuskan untuk tetap melakukan poligami Sayangnya, hal tersebut justru berimbas pada rumah tangganya dengan sang istri pertama Seperti deretan artis berikut ini yang memilih bercerai karena suaminya berpoligami Namun, sebelum menjelanjutkan video ini Jangan lupa di subscribe ya guys Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya serta like, comment, and share Yang pertama, Cinta Penelope Cinta Penelope menikah dengan Donnie Hermawan pada 6 Juni 2014 Sayangnya, pernikahan mereka hanya bertahan selama 10 bulan saja Cinta memutuskan mengakhiri rumah tangganya lantaran Donnie diam-diam sudah berpoligami Padahal, pelantun lagu Keong Racun itu sudah memberi peringatan sebelumnya Jika sang suami ingin menikah lagi Dirinya siap dipoligami asalkan jujur sejak awal Cinta akhirnya melayang Rugatan cerai pada 21 April 2015 ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dan yang kedua, Opik Penyanyi religi, Opik sempat mengigirkan publik karena kesuruh rumah tangganya dengan sang istri Dian Rosita Ningrum Hal ini berawal dari curhatan Dian bahwa pelantun lagu Tombu Ati tersebut telah melakukan poligami Saat Dian ingin mempertahankan rumah tangganya Justru Opiklah yang tak mau menceraikan istri keduanya yang bernama Wulan Mayang Sari Dan akhirnya memilih menggugat cerai Opik pada Maret 2018 Pernikahan yang sudah berjalan selama 16 tahun itu pun kandas di tengah jalan Yang ketiga, Kiwil Kiwil menikah dengan istri pertamanya, Rochima Pada 28 Februari 1998 dan dikaruniai 4 anak Kemudian pada 2003 Ia kembali menikah dengan Maggie Wulandari Komedian kelahiran 10 Agustus 1972 itu berhasil mempertahankan rumah tangga poligaminya selama 17 tahun Namun, di awal 2020 Maggie melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya Setelah bercerai dari Maggie Kiwil kembali berpoligami dan menikahi Eva Bellissima Lelah dengan sikap suaminya Rochima pun mengugat cerai Kiwil setelah 22 tahun berumah tangga Tak hanya itu Eva juga memilih mengakhiri pernikahannya dengan Kiwil yang hanya bertahan selama 2 bulan Yang keempat Ustadz Al-Hasbi Juga mengejutkan masyarakat karena ketahuan telah berpoligami tanpa semengetahuan sang istri Putri Aisyah Aminah dan keluarga besarnya Putri baru mengetahui suaminya menikah lagi melalui telepon dan whatsapp Parahnya lagi Putri setelah dipoligami selama 7 tahun Bahkan, Ustadz Al-Hasbi Sudah memiliki 2 anak dari pernikahan keduanya itu Karena hal itu Putri pun mengugat cerai suaminya dan berpisah pada November 2017 Dan yang kelima Dewi Yul Kehidupan rumah tangga, artis, dan penyanyi senior Indonesia Dewi Yul memang sempat jadi sorotan Terutama kalau Dewi Yul memutuskan untuk bercerai dengan Rai Sahetapi Lamanya menjalani biduk rumah tangga rupanya tak menjamin bahwa pernikahan tersebut akan langgeng selamanya Hal ini terjadi pada pasangan Dewi Yul dan Rai Sahetapi Keduanya menikah pada 1981 Tapi bercerai pada 2004 silam Alasan perceraiannya pun cukup mengiris hati Yakni karena Dewi Yul menolak di Madu Setelah 2 tahun bercerai Rai menikahi seorang dosen seni bernama Sri Respaniti Kusumastuti Sementara itu Dewi Yul juga telah menikah lagi pada 2008 Tapi ia memilih untuk tak mengekspos sang suami Dan yang keenam Nia Daniyati Tak hanya dikenal karena karir bernyanyinya yang sukses Nia Daniyati juga dikenal karena kontroversi rumah tangganya dengan sang mantan suami Farhad Abbas Rumah tangga Nia Daniyati dengan Farhad Abbas memang dikenal penuh kontroversi Pasangan ini menikah pada 2002 silam Namun Pernikahan tersebut harus skandas lantaran Farhad memutuskan untuk menikah lagi Pengacara sensasional itu bahkan secara terbukti meminta izin pada Nia untuk berpoligami Karena tak mau dipoligami oleh suaminya Nia pun menggugat cerai Farhad pada 27 Januari 2014 Yang ketujuh Maya Estianti Kisru rumah tangga Maya Estianti dan Ahmad Dhani memang sempat mengegerkan publik Hubungan rumah tangga keduanya yang dibina sejak 1996 Hancur karena hadirnya seorang ketiga Yang mengagetkannya adalah Orang ketiga tersebut tak lain merupakan rekan duet Maya Mulan Jamila Pada 2007 Maya kemudian menggugat cerai Ahmad Dhani di pengadilan agama Jakarta Selatan Hal ini lantaran Ibunda Al-El Dul itu menolak untuk dipoligami Mereka kemudian resmi cerai pada 2008 Setahun setelahnya atau pada 2009 Ahmad Dhani akhirnya menikah Mulan Jamila Di sisi lain Maya Estianti juga kini sudah hidup bahagia Pada 2018 lalu Ia dipersunting oleh seorang pengusaha Irwan Mushri Baiklah sampai disini dulu ya guys Ingat jangan lupa di subscribe ya guys Dan jangan lupa dibagikan dengan kawan-kawan yang lain Oke terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa